Melahirkan dengan operasi cesar bisa menimbulkan risiko komplikasi bila dilakukan terlalu sering. Hal inilah yang terjadi pada seorang ibu di Malaysia yang kisahnya viral di media sosial belakangan ini. Ibu bernama Nur Zaihan Abdul Halim tersebut meninggal dunia setelah melahirkan bayi ke-11 baru-baru ini. Dilansir oleh Mingguan Wanita, perempuan yang baru berusia 33 tahun tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital University Kebangsaan Malaysia. Hal yang mengejutkan, Nur Zaihan ternyata meninggal karena komplikasi placenta tahap 4 setelah menjalani operasi cesar ke-8 kalinya. Karena pelengketan placenta yang dialaminya, perempuan tersebut mengalami pendarahan hebat yang merenggut nyawanya. Terlebih, ia harus melahirkan bayi ke-11nya itu di usia kandungan 32 minggu. Dan saat ini bayi tersebut tengah mendapatkan perawatan intensif di NICU. Berdasarkan penunturan teman dekatnya, yang diketahui bernama Nur Husna Kamarul Zaman, perempuan itu memang sedang mengandung anak ke-11 dan memiliki 10 anak yang masih hidup. Nur Zaihan menikah muda pada usia 18 tahun dan sangat menyukai anak-anak. Menurutnya, setiap anak yang lahir di dunia ini telah ia anggap sebagai rejeki.